Selamat pagi Bapak, saya atas nama Riz Marlinangomo, kelas B semester 3 jurusan Susi Lodif. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan apa dan bagaimana suatu kebudayaan. Budaya atau kebudayaan merupakan suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi bibitnya. Oleh karena itu, Sumbam merupakan bagian provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Dimana setiap kabupaten memiliki tradisi yang berbeda. Yang memiliki empat kabupaten. Yang pertama, Kabupaten Sumbah Barat, Sumbah Barat Daya, Sumbah Tenggara, dan Sumbah Timur. Dimana setiap kabupaten memiliki tradisi, ada yang sama dan ada yang berbeda. Di kabupaten Sumbah Barat Daya, Soka Patepa atau Wawak Gerbau merupakan pesta penguburan atau pesta lainnya adalah warisan leluhur yang sudah menjadi kearifan lokal yang menara daging dari turun-temurun. Masyarakat Sumbah, pada umumnya, khususnya masyarakat wewewa, sering melakukan hal tersebut di setiap acara pesta, diantaranya wuleka, pesta gali pulang, dan acara gematian. Beberapa acara adat di atas sudah menjadi ciri khas masyarakat wewewa dalam kehidupan sosialnya. Soka Patepa juga menjadi tradisi yang tidak bisa dihilangkan oleh masyarakat Sumbah. Selain Soka Patepa, ada juga kebiasaan lain yang sering dilakukan, yaitu pikul babi. Soka Patepa merupakan keunikan tersendiri yang dimiliki oleh budaya masyarakat Sumbah. Rombongan pembawa kerbau akan mengiringi perjalanan dengan suara musik tradi nasional, sehingga kebersamaan dan gotong royong masyarakat Sumbah tampak terlihat dalam proses itu. Yang terakhir, setibanya di tempat tujuan, Tuhan Duka akan menjemput rombongan dengan tari-tarian yang juga mengikuti irama suara gong atau tambur, tidak tertinggal. Dan yang terakhir, setibanya di tempat tujuan, Tuhan Duka akan menjemput rombongan dengan tari-tarian yang juga mengikuti irama suara gong atau tambur, tidak tertinggal juga dengan pakalaka serta akan diberikan siri pinang maupun cium hidung. Sekian dari saya, terima kasih.